Selamat datang kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta, Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru serta para wali kelas dan anak-anak tercinta yang menyaksikan lewat streaming online. Mari kita mulai saja caranya. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta, Ibu Dr. Randa Haja Emas Sukmasi MPD, Kepada yang terhormat Komite Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta, Bapak Dul Nasir SHMH, Bapak Ibu Guru dan Staff Tata Usaha serta para wali kelas yang saya muliakan dan ananda siswa dan siswi yang saya sayangi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Berkat, rahmat dan anugerahnya pada pagi hari ini, kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara Apresiasi kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 Hadirin sekalian, demi menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Basmalah Hadirin, untuk memulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin, dipersilahkan untuk berdiri Hadirin, dipersilahkan untuk berdiri Hadirin, dipersilahkan untuk berdiri Hadirin, kita beli Hadirin, kita beli Selamat menikmati Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 kepada pihak sekolah karena telah adanya apresiasi kelulusan 19 ini mungkin untuk teman-teman kedepannya semoga bisa mencapai apa yang dicipta-ciptakan apa yang telah diperjuangkan bisa terwujud juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyindik kami semua kelas 12 kelas 20 mohon maaf Bapak Ibu kalau sekiranya kita sering ngelir, sering melawan, karena juga bikin kesel bikin marah guru itu berarti kesalahan kami pertama terima kasih atas segala dedikasi kepada kami semua moga kita angkatan 20 bisa membanggakan tentunya guru-guru orang tua dan semua terima kasih mohon maaf bapak Ibu ada kata-kata yang berangkat dengan Assalamualaikum Allah dan semua hadirin yang berbahagia sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya mari kita mendengarkan lagu Himna Guru dan Mars SMA Negeri 1 Purwakarta hadirin dipersilahkan untuk berdiri selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Mereka adalah para lulusan yang telah berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Lulusan dalam bidang akademik adalah mereka yang telah mengikuti ujian sekolah dan rata-rata nilai rambut mendapat nilai itu. Akhir tertinggi adalah dari kelas 12 IPA. Yang pertama, Alia Alvita nilai rata-rata ijata 88,51. Yang kedua, Usama dari kelas 12 IPA dengan nilai rata-rata 87,98. Yang ketiga, Anissa Jahira rata-rata nilai 87,96. Yang keempat, Anggrini Helmalia Syahputri nilai rata-rata 87,85. Yang kelima, Zildan Basara. Maaf, saya ulang. Yang kelima, Hilma Aulianur Afifah rata-rata nilai 87,98. Yang berikutnya adalah Zildan. Dan Masyarah rata-rata nilai 87,68. Yang berikutnya adalah Muhammad Farel Dahwa. 87,66 rata-rata nilainya. Dina Dina Spauzan Azim. Rata-rata nilai 87,64. Silwa Riki Syahida. Rata-rata nilai 87,55. Frida Amalia Rajak. Rata-rata nilai 87,54. 10 besar dari kelas IPS. Yang pertama, Muhammad Fajril Octavian. Nilai rata-rata 88,43. Yang kedua, Bunga Kristri Imalhas. Rata-rata nilai 87,72. Yang ketiga, Bunga Pilwa Madari. Rata-rata nilai 87,37. Yang berikutnya adalah Imei Indayanti Edsar. 87,21 rata-rata nilai. Berikutnya, Radita Denda Shawkina. Rata-rata nilai 86,66. Yang berikutnya adalah Amarila Indi Haryadi. Rata-rata nilai 86,56. Yang berikutnya, Salsabila Mia Fidela. Rata-rata nilai 86,53. Berikutnya adalah Ahmad Sergi Wardana. 86,46 rata-rata nilainya. Muhammad Nadir Torik. Rata-rata nilai 86,44. Dan yang ke-10 adalah Seno Bungilar Aji Dharma. Rata-rata nilai 86,31. Sedangkan lulusan yang berprestasi dalam bidang non-akademik selama menempuh proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Purwakarta ini adalah Habibi Mujahidin. Juala 1, Aksara Sunda Putra, Lomba Pasanggiri, Sirung Sunda. Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, Bunga Hilwa. Juala 1, Aksara Sunda Putri, Lomba Pasanggiri, Sirung Sunda. Tingkat Kabupaten Purwakarta. Imei Indayanti, Juara 1, Warta Putri, Lomba Pasanggiri, Sirung Sunda. Tingkat Kabupaten Purwakarta. Eka Permana dan Dinda, Juara 1, Tempas Sindir, Lomba Pasanggiri, Sirung Sunda. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Muhammad Fajril, Juara 1, Geografi Olimpiade Sain Kabupaten Tingkat Kabupaten Purwakarta. Amarileya Indi, Juara 1, Ekonomi Sain Kabupaten Purwakarta. Aldi Putra Laksana, Juara 1, Komputer Olimpiade Sain Tingkat Kabupaten Purwakarta. Yang berikutnya adalah M. Farel, Juara 1, Astronomi Olimpiade Sain Kabupaten Purwakarta. Rahian, Sengaji, Juara 1, R. Rafael Stan Kejuara Nasional Menembak Monty Games Kedua Tahun 2019. Tingkat Nasional. Mutiara, Juara 1, Nomor Lari 100 Meter Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Tingkat Kabupaten Purwakarta. Natasha Megaputri, Juara 1, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Tingkat Kabupaten Purwakarta. Luis Febrianti, Juara 1, Renang Gaya Bebas 100 Meter. Putri Olimpiade Olahraga Sain Nasional. Tingkat Kabupaten Purwakarta. Vivi Lutfiah, Juara 1, Baca Puisi Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Tingkat Kabupaten Purwakarta. Fikri Noviansah, Juara 1, Kelas D, Kejuaraan Percat Silat. Antar Pelajar Se-Indonesia BNN Cup Tingkat Nasional. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Naufal Akduh, Kelas 12, IPA 4, yang berprestasi sebagai Ketua Oasis Tahun Pelajaran 2018-2019. Begian yang saya sampaikan siswa-siswi yang berprestasi baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Hadirin yang saya muliakan, proses kelulusan merupakan puncak proses pembelajaran yang dijalani siswa dalam menempuh proses pembelajaran selama 3 tahun di SMA. Keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajarannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, di balik keberhasilan tersebut ada investasi, bantuan, dan proses yang melibatkan keluarga, komite, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, dan pemerintah. Selain biaya dari orang tua, seorang siswa dalam proses pembelajarannya mendapatkan subsidi yang sangat besar dari dana masyarakat melalui pemerintah. Oleh karena itu, sepatasnya lah para lulusan mengucapkan terima kasih pada mereka semua. Bentuk terima kasih yang paling tepat adalah mengamalkan seluruh ilmu yang didapat untuk kepentingan masyarakat. Ananda yang saya cintai, pakekat pendidikan adalah proses pencerdasan. Lulus bukan berarti selesai belajar. Lulus adalah penyelesaian belajar tahap awal untuk menempuh proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, hendaklah terus belajar. Belajar bisa dirapat dari mana saja, dari keluarga, instansi, masyarakat, dan alam sekitar. Ananda yang saya cintai, Ananda adalah instan yang akan melanjutkan studinya atau bekerja yang telah akan terjun di masyarakat. Keberhasilan sikap Ananda akan berdampak terhadap pencitraan SMA Negeri 1 Purwakarta. Kami berusaha untuk membekali ilmu selama proses pembelajaran. Semoga ini akan menjadi bukal Ananda untuk bersaing dengan yang lain. Para orang tua yang saya hormati, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah mengantarkan putra-putrinya lulus menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Purwakarta ini. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah memberikan kepercayaan pada kami untuk mendidik putra-putrinya selama 3 tahun. Kami mohon maaf meskipun kami telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran, tetapi kekurangan masih tetap ada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komite Sekolah bersama reng-rengannya yang telah bahu-membahu membantu kami dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Purwakarta ini. Kami selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berusaha mendidik, memberikan ilmu pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwakarta, serta kepada tenaga kependidikan yang telah bekerja untuk kelancaran proses pembelajaran, tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan proses apresiasi kelulusan ini. Terima kasih pula kepada para undangan yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran mengikuti acara ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, semoga COVID-19 segera pergi dari bumi ini sehingga kita dapat segera beraktifisitas seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Komite Sekolah. Kepada yang terhormat, Bapak Dungasir SHMH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Kuwakarta, Ibu Hajah Dokteranda Emasukmasih MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Kuwakarta. Yang saya hormati pula Rekan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Kuwakarta. Yang saya hormati jajaran dari Kabang TU dan Staff SMA Negeri 1 Kuwakarta. Serta yang saya hormati pula adik-adik siswa kelas 12 yang dalam hal ini adalah dalam rangka apresiasi pelepasan kelas 12. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pihak sekolah yaitu SMA Negeri 1 Kuwakarta. Yang dalam hal ini dalam rangka pelepasan siswa kelas 12 ini berjalan dengan lancar. Walaupun dalam situasi COVID-19 ini tapi tidak menyelutkan semangat bagi Bapak dan Ibu Guru. Semangat bagi adik-adik kelas 12 ini. Kami atas nama Komite SMA Negeri 1 Kuwakarta menyampaikan kepada adik-adik siswa kelas 12 yang dalam hal ini Anda sekalian adalah dinyatakan lulus dan sekarang dilepas atau adanya pelepasan sebagai siswa SMA Negeri 1 Kuwakarta. Tapi apa yang disampaikan tadi beberapa prestasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala adik-adik sekalian tidak cukup puas di sini. Karena adik-adik kelas 12 ini masih panjang perjalanannya. Kami ikut mendoakan semoga adik-adik yang hari ini dinyatakan lulus dan pelepasan adik-adik dapat melaksanakan kejenjang perguruan yang lebih tinggi. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Kuwakarta yang telah mendidik, membimbing bagi putra-putri kami selama 3 tahun yang ada di SMA Negeri 1 Kuwakarta. Dan kami mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Kuwakarta. Atas bimbingan dan didikannya karena selama ini barangkali putra-putri kami dalam hal menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Kuwakarta telah membuat Bapak dan Ibu Guru kesal atau sikap dan perilaku putra-putri kami kurang berkenan. mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tiada dading yang tak retak jadi bagi kami atas nama Kuwakarta mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan perilaku putra-putri kami di selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Kuwakarta. rasanya tidak terasa selama 3 tahun ini walaupun sekarang selama biasanya pelepasan ini diacarakan dengan begitu cukup ramai tapi kami memalami karena hampir di seluruh dunia kondisi dengan adanya wabah COVID-19 ini dengan harap maklum kami atas nama Komite SMA Negeri 1 Kuwakarta mohon maaf kepada seluruh seluruh cacaran SMA Negeri SMA Negeri 1 Kuwakarta apabila kami pun dalam memberikan amanah kepada Bapak dan Ibu untuk menitipkan putra-putri kami barangkali ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu Guru Insya Allah mudah-mudahan apabila Bapak dan Ibu Guru dengan bijak memahami sikap dan perilaku putra-putri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabila Hikmah Fikwal Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku tercinta mari kita menyaksikan persembahan dari sekolah untuk ananda siswa-siswi tercinta mari kita saksikan persembahan video dari sekolah datang akan pergi datang akan pergi lewatkan berlalu lewatkan berlalu adakan tiada bertemu akan berpisah awal kan berakhir terbitkan tenggelam pasang akan berpisah pasang akan surut bertemu Kurelakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Dulu Datang akan pergi Lewatkan berlalu Adakah tiada bertemu Akan berpisah Awalkan berakhir Terbitkan tenggelam Pasar akan suruh bertemu Akan berpisah Hey Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Kurelakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Kurelakan dirimu áveis Untuk kita bertemu lagi Kurelakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Hadirin semuanya Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Kepada yang terhormat Bapak Haji Ainur Hassan AP MSI dipersilahkan Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 selamat menikmati 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 dari sekolah selamat menikmati selamat menikmati kalau kita menikmati selamat 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 menikmati kembali saya pegang ini ya untuk kegiatan berikutnya atau ucap berikutnya adalah acara lama-lama atau ucapan selamat dari kami kepada perwakilan siswa kelas 12 kemudian kami sangat, ya kami mohon maaf karena kondisinya tidak memungkinkan untuk saling berdekatan maka ucapan selamat yang akan disampaikan cukup dengan jarak 1 meter saja dan tidak bersalah baik, untuk itu kepada Ananda Aliyah Alifita dan Muhammad Fadril dimohon untuk ke depan kesempatan pertama untuk menyampaikan selamat kami berikan kepada Bapak Is Kharyadi dari SPM selamat menikmati selamat menikmati berikutnya Bapak Aan Harisman SPD-UPD Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana berikutnya dari Bapak Suradi SPD Wakil Sekolah Bidang Kekemasan berikutnya 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 Terima kasih yang berikutnya dari Ibu Rosy Rosdiana SPD MPB Wakasek Wakil Pak Wali Kelas 12 IPA 6 Berikutnya dari Bapak Iyus Rusmana SE Kasubah Tata Usaha SMA Negeri 1 Purwakarta Berikutnya dari Bapak Komite Sekolah Bapak Donasir SHMH Berikutnya dari staff Tata Usaha yang hadir Ibu Ernie Ibu Sri dan Ibu Nia Mangga Berikutnya dari Ketua Rosis Berikutnya dari Ananda Ajeng, Salam dan Robi Berikutnya dari Ketua Rosis Dan yang terakhir, ucapan selamat, ucapan sayang dari Ibu Nia Gita Kepala SMA Negeri 1 Purwakarta, Ibu Dr. Randa Hajar, Emak Masih MPB Bapak Ibu yang menonton saya langsung di Aula Pasir Anas Saat SMA G1 Purwakarta Para orang tua dan wali siswa yang menonton online di sekolah melalui live streaming Youtube Dan Ananda sekalian yang kami cintai dan kebanggakan Demikianlah acara apresiasi kedulusan kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 Atas nama kerabat kerja SMA Negeri 1 Purwakarta Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu Kelaksananya kegiatan perpisahan pelepasan online ini Dan mohon maaf yang sebesarnya apabila terdapat banyak sekali kesalahan Harus salam, harus kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh